Intro Satgas COVID-19 Kecamatan Kesukian Bubarkan hajatan untuk turunkan kasus COVID di Kabupaten Jilacap Inilah berita selengkapnya Intro PPKM Darurat yang dilaksanakan perpanjangan dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 Satgas COVID-19 Kecamatan Kesukian terus bekerja keras, tegas, dan terukur Untuk menekan laju perkembangan COVID di Kecamatan Kesukian Salah satunya adalah pengubaran 3 hajatan sekaligus dalam 1 hari, Rabu 21 Juli 2021 Hajatan yang terbilang cukup besar di Kecamatan Kesukian Dibubarkan paksa oleh petugas COVID-19 Menurut Kecamatan Kesukian, Basuki, Prion, Nugroho, Esos, MSI Pemubaran ini adalah untuk menekan laju angka COVID-19 atau berkerumun Yang kita ketahui bahwa di Kabupaten Jilacap Angka COVID-19 dengan pemubaran yang sering kita laksanakan terus menurun Dan ini menjadi program kita bagaimana COVID-19 di Kecamatan Kesukian Khususnya dan Kabupaten Jilacap pada umumnya harus kita tekan Lebih lanjut Basuki mengatakan Kita memubarkan 3 hajatan yang berada Yang pertama di Jalan Bekel RT2 RW5 Desa Menganti Yang kedua adalah Jalan Salam Nomor 11 RT4 RW3 Desa Jangrana Dan yang ketiga adalah di Jalan Impres Nomor 28 RT02 RW11 Sekali Sabuk Dan ini kita terpaksa kita bubarkan karena tergolong sangat besar hajatan ini Sehingga harus kita hentikan Lebih lanjut Basuki juga mengatakan Kita sudah sosialisasikan Dan kita sudah upayakan preventif Bagaimana masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada Karena wabah COVID-19 harus kita tekan Dan tugas pemerintah adalah melindungi masyarakat Dan manusia adalah prioritas utama keselamatan di muka bumi ini Hajatan yang cukup mewah dan sangat besar ini Menjadi perhatian semua pihak Khususnya masyarakat kesugian untuk mentaati peraturan Yang ada karena Jika ini dipaksakan Soibul hajat akan mengalami Dampak yang lebih luas Menurut Basuki Pengubaran yang tergolong besar Tiga kali dalam satu hari Ini adalah merupakan kerja keras kita Tim Satgas COVID-19 Kepolisian TNI Satpol PP Untuk menindak secara tegas Tegas dan terukur Hajatan ini kita bubarkan Sesuai dengan instruksi Bupati Cilacap Dan peraturan pemerintah Bagaimana hajatan Atau resepsi pernikahan Yang mengundang masyarakat cukup besar Untuk dibiadakan atau dibubarkan Bagi yang melaksanakan hajatan Tak segan-segan Menurut Basuki Priyo Nugroho Akan dipanggil oleh polisi Untuk diperiksa lebih lanjut Terima kasih telah menonton Lebih lanjut Basuki juga mengatakan Mengibuk kepada masyarakat Untuk tidak hajatan Atau resepsi pernikahan dahulu Cukup ijab kabul di KUA Dan selesai Ayo masyarakat kesukian Ayo masyarakat kesukian Kita patuh Tetap protokol kesehatan Kita cekah COVID di Kecamatan Kesukian Pungkas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton